Ratusan ASN kota Bitung, Sulawesi Utara berunjuk rasa di depan kantor wali kota Bitung menuntut sejumlah hak mereka yang belum dibayar. Peserta aksi terdiri dari perangkat daerah Pemkot Bitung, Guru dan Tenaga Kesehatan RSUD Bitung. Sejumlah hak yang belum mereka terima berupa gaji ke-13 tahun 2024, tunjangan hari raya bagi ASN non-muslim, tunjangan perbaikan penghasilan, 50% sertifikasi guru di tahun 2023 dan tambahan penghasilan sejak tahun 2021 serta insentif tutor pendidikan kesetaraan tahap 2 periode Juli hingga Desember 2023. Sekretaris daerah kota Bitung mengatakan pemerintah bukan tidak membayar, melainkan masih berproses. Pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi membayar dana pilkada. Kami akan semakin jahat dinilai ketika kami membuka kerja dan bahkan kami membiarkan anak-anak didi kami terlantar. Jadi untuk hak kami mohon kepada Bapak Wali Kota Bitung yang terbaik. Kami tahu Bapak adalah orang baik. Di sini kami mau minta hak kami. Tolong Pak, kalaupun belum sepenuhnya, uang jalan saja Pak. Karena kami mau ke sekolah pun Pak, kami berpikir banyak. Dari mana kami mendapat ongkos? Karena semua kami sudah perus-peruskan uang suami ini untuk ini, uang suami ini untuk ini. Ketika gaji 14 dan gaji 13 tidak cair, tentunya semua baik makan atau pasti akan terhalang. Suami saya bekerja, bagaimana dengan teman-teman kami yang suami yang tidak bekerja? Itu bagaimana Bapak Wali Kota? Sebagai ASN, wajar saja mereka menurut hak mereka. Tapi ini pemerintahan yang punya mekanis itu tertentu. Tentunya itu kita melihat dari kemampuan keuangan daerah, pemerintah Kota Bitung. Tapi pemerintah Kota Bitung akan berupaya untuk memenuhi. Kami bukan tidak membayar, tapi kami masih memproses menunda pembayaran itu. Karena saat ini kita lagi berpresentasi untuk pembayaran dana pilihan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.